Halo guys, Assalamualaikum Secara kebetulan dan betul-betul beneran Sebelum masa istriku memanen kangkung yang tumbuh di halaman Tempatnya di bumi bukan di kayangan Alhamdulillah bisa ngirit mengurang-ngurangi pengeluaran Jadi ya lumayan Jatah untuk beli sayuran bisa kita alihkan Untuk beli jajan anak tapi sebagian Sisanya masuk ke kantongku sendiri teman-teman Selanjutnya istriku sedang memidili dan memisahkan Antara daun dan batang dengan tangan Kemudian air sak jebur digerujukan Lalu garam 1 sendok dimasukkan Jadi sebelum dimasak direndam dulu ya teman-teman Untuk menetralisir kangkung dari gangguan Udang yang sedang ditaburi tepung supaya cantik dan menawan Tidak lupa digoyang-goyangkan Lalu aduk-aduk pakai sendok soalnya kalau pakai sekop nanti kebesaran Dan lagi-lagi tepung ditabur-taburkan Air sak cerit disiramkan Aduk-aduk lagi menyerupai adonan Nah setelah itu tepung yang ini tapi aku gak tau namanya teman-teman Kemudian tepung yang tadi juga dicampurkan Aduk-aduk dan ratakan Selanjutnya balut udang dengan tepung bukan budak pipa karungan Soalnya ini mau masak bukan mau berdandan Lanjut pindah ke wajan minyak dituangkan Dan kali ini kita pakai minyak bekasan Udang pun langsung dicemplung-cemplungkan Secara beraturan menurut undang-undang permasakan Lalu tinggalkan pindah ke cobek Bumbu dimasukkan Tambah garam sedikit jangan kebanyakan Lalu diulek jangan dibanting teman-teman Kemudian setelah semuanya terhaluskan Terasi saibri dimasukkan Biar sensasi aromanya sedikit mengerikan Agak tengik-tengik gimana gitu teman-teman Selanjutnya kangkung yang direndam tadi dibersihkan Diucek-ucek sampai lecer dengan tangan Ganti air yang bersih untuk bilasan Biar hilang semua kuman Soalnya kalau nggak bersih bahaya untuk dimakan Apalagi kalau makannya lala paku teman-teman Dapat menyebabkan gangguan Mental atau kejiwaan Atau bahasa kerennya edan orawaras tenan Selanjutnya pindah ke wajan Angkat udang dan ini gorengan yang terakhiran Karena yang pertama udah diangkat duluan Tinggal sedikit karena udah dicemil dan dimakan Setelah itu bumbu dimasukkan Ke wajan ya bukan kenampan Apalagi ke tangan nanti bisa melonyoh teman-teman Kalau kalian mau coba silahkan Kangkung pun dimasukkan Caranya digenggam dengan tangan jangan dikipat-kipatkan Biar nggak mencelat sampai ke jalan Oseng-oseng sampai layu teman-teman Dan setelah itu tidak lupa ditambahkan Gula, micin, saus tiram dicerotkan Ke dalam wajan bukan kepiring kalian Soalnya aku tahu kalian udah makan Setelah itu seperti biasa air ditambahkan Supaya tercipta kenangan Dan biar sayur kangkung ada variasi Nyebek-nyebek nggak polosan Kali ini hampir saja ketiwasan Penyedap rasanya hampir ketinggalan Untung aja masih konangan Kalau nggak bisa-bisa diprotes orang sekecamatan Singkat cerita tiba-tiba aku udah berdoa menghadap makanan Dan yang berdiri itu adalah ceker sisaan Hasil hubungan gelap atau selundupan Yang sedari tadi ku sembunyikan Dari istri biar nggak jadi rebutan Tapi tenang teman-teman Ceker ini masih halal dan aman Selama tidak ketahuan Maka dari itu aku berpesan kepada kalian Jaga diri dan jangan mengatakan Kepada istriku biar aku nggak marahan Soalnya aku takut nggak dapat jatah dan kebingungan Oke teman-teman ini hanya cerita fiktif dan serangkaian karangan Dan jika kalian punya beban Cicilan kreditan angsuran aku lepas tangan Maka dari itu dadah Cicilan kreditan fiktor Cicilan kreditan kreditan Terima kasih.